Pemirsa dalam pertemuan antara media dan juga BPK Republik Indonesia Wilayah Papua, dari opini atas LKPD di Papua masih terdapat 8 kabupaten di Papua yang mendapat TMP atau opini tidak menyatakan pendapat. Pertemuan BPK Republik Indonesia Wilayah Papua dengan media ini diselenggarakan di salah satu hotel di kota Cebora yang dihadiri langsung oleh Kepala BPK RI beserta staff dan juga dari jurnalis yang ada di kota Cebora. Tujuan dari kegiatan ini sendiri adalah bertemu dengan para jurnalis yang ada di Papua untuk mengenalkan tugas dan fungsi BPK kepada jurnalis di Cebora. Kepala Perwakilan BPK Republik Indonesia Wilayah Papua Paula Henry Simatupang dalam sambutannya mengatakan kabupaten yang sudah mendapat opini wajar dengan pengecolan atau WDP. Bukan berarti kota atau kabupaten yang mendapat opini tersebut tidak ada masalah. Sedangkan kota atau kabupaten yang mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecolan yaitu kota atau kabupaten yang tidak mempunyai masalah material. Kalau dia WTP belum tentu tidak ada masalah. Gitu? Karena tergantung kepada apa? Mereka tergantung kepada mas. Itu yang perlu kita pahami sama-sama. Kalau WTP bukan berarti tidak ada masalah. Sementara data dari BPK Republik Indonesia Wilayah Papua sendiri opini atas LKPD di Papua tahun anggaran 2018, terdapat 11 kabupaten yang mendapat opini WTP, 11 kabupaten yang mendapat WDP atau wajar dengan pengecualan, serta 8 kabupaten yang mendapat TMP atau opini tidak menyatakan pendapat. Dan untuk permasalahan atau yang sering dihadapi untuk pengelolaan keuangan di masing-masing instansi antara lain, pertanggung jawaban kas yang tidak tertib, pengelolaan aset tetap belum memadai, pengelolaan dan penyajian persediaan tidak tertib, penyajian aset lainnya tidak memadai, serta pertanggung jawaban belanja yang tidak tertib. Dari Kota IJ Perhatian Meliputan, I News, Jayapura melaporkan.